Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan Satu bendungan kadang-kadang juga dibangun Di sini tujuh Terima kasih buat pemerintah Sudah bangun begini bendungan besar Bangun jaringan edikasi lagi Bangun jalan begini baik-baik Itu jeniusnya Presiden Jokowi Beliau bukan hanya membangun bak-bak penampung air Dan pipa-pipa air saja Tapi beliau juga membangun sumber airnya Terima kasih karena sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe Karena dengan subscribe, lu sudah mendukung siwa gue channel Untuk selalu membuat konten-konten menarik Selamat menonton! Sampai jumpa! 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 Di NTT ini Menuju ke sebuah kemakmuran Menuju sebuah kesejahteraan Tanpa ada yang namanya air Lupakan Kuncinya hanya satu disini Air Oleh sebab itu Di provinsi yang lain hanya dibangun Satu bendungan Satu bendungan Kadang tak juga dibangun Disini tujuh Buat kami orang NTT Kain Tenun merupakan Salah satu harta yang paling berharga Dan menenun bisa memakan waktu Hingga berminggu-minggu Itu untuk menghasilkan Warna yang baik dan motif yang berkualitas Beta nama Dienrohirabe Lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur Di Kota Kupang Kain ini banyak diburu Wisatawan Baik lokal maupun Mancanegara Sama halnya dengan Kisah para petani Di kampung halaman kami Nusa Tenggara Timur Yang terkenal dengan Daerah kekeringan Dulu Jaman nenek moyang kami Bisa dikatakan Kurang beruntung Karena dulu kami Mengandalkan air hujan Untuk bertani Curah hujan disini pun Juga singkat Membuat tanaman tumbuh Kurang baik Bahkan gagal panen Tapi beda dengan sekarang Petani sekarang Bisa menanam terlebih cepat Dan mudah mendapatkan air Penghasilan petani Biasakan pun juga Sudah sangat meningkat Itu karena Sejak dibangunnya Bendungan Ragnamo Yang ada di Kabupaten Kupang Di daerah Kecamatan Ammabi Oefetong Dibangun pada Tahun 2014 Selesainya pada Tahun 2018 Lahan pertanian kami Mendapatkan pasokan air Melalui irigasi Kurang lebih 1250 hektare Di Kecamatan Naibonat Desa Ragnamo Dan Desa Manusak Tak hanya itu Fungsi bendungan Ragnamo juga Sebagai pengendalian banjir Daerah hilir Kota Kupang Serta sebagai Pengembangan pariwisata Di daerah Kupang Bendungan Ragnamo Juga masih Menjadi tempat Favorit masyarakat Terutama Di akhir pekan Di sana Beberapa pengunjung Juga menjual Jasa foto Kepada pengunjung lainnya Tentunya menjadi Mata pencaharian Yang baru Di desa kami Bukan hanya Di kota Kupang saja Bendungan yang berbatasan Langsung dengan Timur Leste Di Kabupaten Belu Diharapkan dapat Menjadi daerah Model percontohan Di Indonesia Dalam upaya Pengembangan Ketahanan pangan Berskala besar Di wilayah timur Karena kehadiran Bendungan roti klot Bisa menjadi Salah satu fungsi Keberhasilan Di daerah Fatuketi Kakulukmesak Untuk mengurangi Resiko banjir Yang sering terjadi Di kolokaten belu Dimana Musim hujannya singkat Yaitu Hanya sekitar Tiga bulan saja Bendungan besar ini Diharapkan Dapat menahan Banjir bandang Mempunyai Jaringan irigasinya 149 hektare Yang dapat Mengalir Ke sawah-sawah Milik petani Bisa juga memenuhi Kebutuhan air baku Pertanian Dan petermakan Masyarakat Sekarang Masyarakat Nusa Tenggara Timur Sangat senang Dengan terbangunnya Bendungan tersebut Kempung halaman kami Dihiasi dengan Kecantikan alam Yang patut Untuk dikagungi Inilah Merupakan Penggilan jiwa Untuk ikut Mencintai Menjaga Semua kayaan Alam yang memukau Kami memegang Teguh kepercayaan Budaya Adat istiadat Yang perlu diteladani Menembus batas Wilayah Indonesia Dengan adanya Bendungan besar ini Air selevatisinya Ketun Bisa Mungkin bisa tanam Dua kali lah Paling tidak Tiga-tiga kali Kita bisa balap bija Begitu Atau kacang-kacangan Begitu Terima kasih Buat pemerintah Sudah bangun Bendungan besar Bangun jaringan Irigasi lagi Bangun jalan Menurut Beto Pak Jokowi Sangat jenius Kenapa Beto bilang begitu Karena Coba Saudara Perhatikan Berita-berita Di zaman Pemerintahan Sebelum Presiden Jokowi Saat itu Masyarakat NTT Sering mengeluh Soal kekeringan Tapi Pertanyaannya Apakah Keluan itu Masih marak Terjadi Di zaman Sekarang Hampir Sama sekali Tidak Terdengar Itu Karena Apa Karena Pak Jokowi Itu Dalam Mengatasi Suatu Masalah Beliau Bukan atasi Dari kulitnya Tapi Dari Akarnya Makanya Berbagai Waduk Dan Bendungan Yang Sudah Terbangun Di zaman Dulu Direnovasi Oleh Pemerintahan Presiden Jokowi Bahkan Pak Jokowi Juga Membangun Tujuh Bendungan Baru Lagi Bagi Masyarakat NTT Letaknya Di Kabupaten Belu Momere Nagekeo Kabupaten Kubang Hingga Kota Kubang Itu Jeniusnya Presiden Jokowi Beliau Bukan Hanya Membangun Bak-bak Penampung Air Dan Pipa-pipa Air Saja Tapi Beliau Juga Membangun Sumber Air Jadi Ketika Bak-bak Penampung Air Itu Kehabisan Air Maka Masyarakat Tidak Perlu Pusing Karena Ada Sumber Air Di Bendungan Bendungan Raksasa Jadi Menurut Beta Para Pejabat Di seluruh Penjuri Indonesia Ini Harusnya Belajar Dari Pak Jokowi Kalau Mau Menghilangkan Atau Mengatasi Suatu Masalah Maka Jangan Dari Kulitnya Tapi Dari Akarnya Dari 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 Dari